Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Ya, masih bersama Bapak Alam Bunar Harahap SPD MSI Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menjelaskan materi pertama khusus di kelas 10 akutansi Di semester kedua ya Jadi pada pertemuan yang pertama ini Kepada anak-anak kami kelas 10 akutansi Kita akan melanjutkan tentang proses dan prosedur pendirian bank Jadi Bapak harapkan khususnya di kelas 10 akutansi Untuk mereview kembali Bagaimana mata pelajaran kita di semester yang lalu di semester 1 Jadi kalau umpamanya ada nanti materi-materi yang telah lewat Yang belum anak-anak kami pahami khususnya di kelas 10 akutansi Silahkan nanti bertanya kepada Bapak Dan apalagi nanti menatau ada materi yang selanjutnya ini Tentang proses dan prosedur pendirian bank Yang tidak dimengerti dan tidak dibahami Silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini Nanti akan Bapak langsung memberikan komentar atau jawaban Tentang apa yang dipertanyakan di materi selanjutnya Ataupun yang semester yang lalu Baiklah kita akan lanjutkan materi kita tentang proses dan prosedur pendirian bank Jadi untuk semester yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu sejarah perkembangan bank Jenis bank itu apa Fungsi uang Sejarah uang Dan bagaimana kegiatan usaha yang ada di bank Dan sekarang kita akan membahas tentang proses dan prosedur pendirian bank Kalau kita tahu bank itu adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana Menyeluruhkan dana dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada nasabahnya Jadi kalau kita bahas tentang proses dan prosedur pendirian banknya Berarti ini adalah bagaimana bank itu berdiri Bank itu menjadi sebuah badan usaha Dan bagaimana proses dan bagaimana prosedurnya supaya bank itu berdiri Nah kita lanjut Nah untuk yang pertama kali kita bahas adalah pertanyaannya Bagaimanakah tahapan atau mekanisme yang harus kita lalui untuk mendirikan sebuah bank Jadi untuk mendirikan sebuah bank itu sudah diatur oleh undang-undang Dalam mendirikan bank Sesuai disini akan Bapak jelaskan Dan Bapak uraikan beberapa undang-undang yang harus dipahami oleh pihak bank Jika dia ingin mendirikan sebuah bank Dia harus paham dulu undang-undang pendirian banknya Yang pertama undang-undang nomor 10 tahun 1998 Dan itu dikeluarkan oleh SK Direktur BI Yaitu tanggal 12 Mei tahun 1999 Menetapkan ketentuan bagi pendirian bank Baik ya bank umum ataupun di BPR Yang kedua pendirian bank umum dan BPR meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha Dan ini kita akan bahas nanti Yang nomor dua Pendirian bank umum BPR Itu harus meliputi dua hal Yang pertama persetujuan prinsip dan izin usahanya Jadi nanti Bapak kita akan bahas satu per satu Jadi disini Bapak buat poin persetujuan prinsip itu apa Persetujuan prinsip bagi bank itu diberikan untuk melakukan persiapan pendirian banknya Jadi kalau ada sebuah komisar ataupun direksi yang ingin membangun sebuah bank itu Maka dia harus mempersiapkan hal-hal untuk pendirian bank itu Jadi persetujuan prinsip bank itu bagaimana Kan banyak sih bank itu prinsipnya ada bank umum, ada BPR, ada bank syariah, ada bank kompensional dan sebagainya Jadi itu prinsipnya bagaimana Dia harus ada prinsip ataupun kalau bahasa sehari-hari itu adalah image dari bank itu apa Jadi dia harus memberikan hal-hal untuk bagaimana bisa disetujui oleh bank BI untuk pendirian bank itu sendiri Yang kedua adalah izin usahanya, sudah jelas Jangankanlah untuk sebuah bank, sebuah usaha Kalau kita buka usaha ya harus ada juga surat izin usahanya ya Karena kita nanti akan dikenakan pajak atau sebagainya Banyak yang harus kita urus ya Kita harus lakukan dalam melakukan surat izin usaha Dimana izin usaha diberikan untuk melakukan kegiatan usaha banknya Kalau dia membuka bank ya makanya kita urus surat izin usaha bank kita Setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan Ya jelas Jadi prinsipnya seperti ini Kita harus membuat prinsip bank kita dulu Setelah kita buat prinsip bank kita sudah kita buat gambaran jamannya Prospeknya gimana, proyeksinya gimana Baru kita urus izin usaha kita Selanjutnya Nah persetujuan prinsip kita bahas Yang pertama ya Persetujuan prinsip itulah untuk memperoleh persetujuan prinsip Calon pemilik harus menunjukkan kepada BI yang memuat Nah ini dia beberapa syarat yang harus Yang harus dibuat oleh pihak pengolah banknya atau pemilik banknya Untuk di ajukan kepada pihak BI dalam pendirian bank ini Yang pertama Pak Yang pertama adalah rancangan akta pendirian badan hukum Ya harus ada ya pendirian badan hukumnya termasuk adiknya itu adalah Anggaran dasarnya, anggaran rumah tangannya harus dibuat Yang termuat dengan apa? Nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, WWN, tanggung jawab, masa jabatan, komisi dan direksi itu harus ada lengkap Jangan asal-asal aja Karena bank itu bukan ajang untuk dipermainkan Karena disitu nanti akan melibatkan banyak orang Jadi itu usahanya harus jelas Tanpa kejelasan banyak orang yang tidak akan percaya terhadap bank itu Yang kedua adalah daftar kememilikan Ya Daftar kememilikan yang satu Daftar calon pemegang saham Ya bank ini kan Istilahnya dia mengimpun dana Pasti banyak investor yang Yang ingin bergabung ke dalam pendirian sahamnya Jadi Dalam pemilikan bank ini kan Harus sesuai dengan Pasaratan yang sudah dibuat oleh Undang-undang yang telah dibuatkan gitu Jadi daftar calon pemegang saham harus dibuat secara rinci Berapa besaran kepemilikan saham di bank itu sendiri Yang kedua daftar calon anggota Berikut simpanan pokok, wajib dan hibat atau koperasi Ya itu harus dibuat juga Yang ketiga adalah rencana organisasinya Jadi kita harus buat rencana organisasinya Mulai dari komisarisnya, direksinya, dewannya, manajernya Sampai dia ke bawah-bawah sana Kita buat strukturnya Lanjut Nah yang keempat Rencana kerja tahun pertama Nah itu pun harus dibuat Bagaimana mekanisme, aktivitas, kegiatan yang bank Untuk awal dari operasional bank itu sendiri Yang pertama Analisis terhadap peluang pasar dan potensi ekonomi Jelas Kalau kita bangun bank di hutan sana Enggak ada orang ya Mengapain kita bangun bank kan gitu Ya jelas kita harus secara ekonomis itu harus Harus ada segi pendapatan Ada segi ekonomisnya Di peluang pasar yang berkaitan tentang Yang harus disediakan namanya pendirian bank Yang kedua Rencana kegiatan usaha Rencana kegiatan usaha Rencana kegunasannya Penghimpunan dan penjualan dana bank Serta langkah-langkahnya Berarti rencana kerjanya ya Yang ketiga ada rencana kebutuhan pegawai Jelas Ada pun banknya Sudah kita dirikan Sudah surat izinnya Prinsipnya sudah jelas Tapi pegawainya tidak ada Ngapain kita buat Mendirikan sebuah bank Yang selanjutnya Proyeksi harus Kas selama 12 bulan Dan neraca perhitung laba rugi Dan itu harus ada proyeksinya Tanpa ada rencana Rancangan Dan namanya kita Namanya buka usaha Dan kita harus Menimalkan resiko Dalam menjalankan usaha Apalagi yang namanya bank Yang kelima Bukti setoran modal Minimal 30% Dari modal di setor Dalam bentuk Ya jelas Jadi kalau kita bangun usaha Pasti harus modal Jadi modal bank itu Jangan Bukan modal yang kecil-kecil Pasti sudah besar 30% berapa Yang pertama Modal di setoran Untuk bank umum Sebesar 3 trilun Itu 3 trilun Sangat banyak sekali Kalau kita Banding-bandingkan Dengan usaha-usaha Toko-toko yang lain Tidak ada Bandingannya Apabila kita Membangun sebuah Pendirian bank Yang kedua modal di setoran Untuk BPRS Yang pertama 2 miliar Untuk wilayah Jabotabe Kalau Jabotabe Jakarta ya Yang kedua Ada 1 miliar Untuk ibu kota provinsi Dan 500 juta Untuk kota dan kabupaten Di luar keduanya Jadi itu Mekanisme Kalau dia Perwilayah Jadi ada Kaitannya untuk Setoran kita Sebagai modal awal Dalam pendirian bank itu Baik dari segi wilayah Jabotabe Provinsi Kaupat dan kota Itu ada Ada syarat Dalam menceturkan Modalnya Dalam pendirian bank ini Lanjut Nah yang ke-6 Surat pernyataan Dari calon pemilik Bahwa modal tersebut A Tidak berasal Dari pinjaman Atau fasilitas pembelian Jelas ya Jadi surat ada Pernyataan bahwa Dia Mempunyai modal itu Bukan dari pinjaman Atau fasilitas pembiayaan Ataupun dari Pinjaman Atau Pinjaman dari Pihak lain Atau bank lain Atau sebagainya Yang kedua Tidak berasal Dari Untuk pencucian uang Jelas Karena kita harus Memang dari modal kita sendiri Dalam Pendirian bank ini Supaya Ada kejelasan Dalam Pendirian bank itu Supaya banyak Tidak ada Kekeliruan Kesalahan Dalam pendirian bank itu Jelas ya Apalagi nama pencucian uang Itu sangat Dilarang ya Yang ketujuh Persetujuan selambat-lambatnya Akan diberikan selama 60 hari Ingat ya Untuk persetujuan selambat-lambatnya Akan diberikan selama 60 hari Setelah dokumen itu Dokumen permohonan itu Diterima Dan Bank BI Wajib melakukan Yang pertama Jadi setelah dokumen itu Prinsipnya sudah Surat jenis sudah Yang harus dilakukan Dan surat permohonan itu Diberikan Dan BI Akan melakukan Yang pertama Penelitian Atas Kelengkapan Dan kebenaran Lokumennya Ya jelas Yang kedua Wawancara terhadap Celungan pemilik Komisaris Dan direksi Yang ketiga adalah Analisis yang meliputi Tingkat persaingan Yang sehat Antar bank Ya itu pun harus Jadi bank itulah Yang mengatur Dari mata-mata Yang kemarin Bapak jelaskan Bahwa BI inilah yang Yang mengontrol Bank-bank Antar bank yang satu Dengan bank yang lain Yang kedua Tingkat kejunahan bank Jadi kondisi bank itu pun BI harus Memprediksinya bagaimana Yang ketiga adalah Kondisi ekonomi Atau pemerataannya Dan yang ke Empat adalah Pernyataan pemilik Nah itu saja Yang terakhir Yang persetujuan Prinsip tersebut Berlaku selama 360 hari Jadi persetujuan Prinsipnya hanya berlaku Selama Berarti hanya satu tahun Jadi itu nanti Kita bahas lagi Jadi itulah Sarat dari Dalam pendirian bank Dalam prinsip Pendirian bank Yang kedua Ijin usaha Ya jelas Kalau kita bawa ke usaha Apalagi usahanya besar Apalagi yang namanya Pendirian bank Kita harus Membuat izin usahanya Yang pertama Ijin usaha Diajukan kepada BI Dengan melampingkan Yang pertama Akta pendirian badan hukum Termasuk DRT-nya Yang telah Disahkan oleh instansi Bank yang berwenang Yang kedua Data pengembangan berupa Daftar pemegang saham Atau daftar anggota Itu harus ada Yang ketiga Daftar susunan komisaris Dan direksi Yang keempat Susunan organisasi Serta sistem Dan prosedur kerja Termasuk personalnya Yang kelima Bukti penulisanan Model listoran Minimul Yang tadi 30% Lanjut Yang kedua Bukti kesiapan operasional Sudah jelas Yang tadi Bapak Sampaikan tadi Daftar aktifannya Bukti kepemilikannya Poto gedung Tata letak ruangnya Contoh permulaan Dan warakat yang akan digunakan Untuk operasional bank MPWP-nya Dan sebagainya Yang ketujuh Ada surat pernyataan Dari pemilik bank Bahwa penulisan model listor Yang pertama Tidak berasal dari pinjaman Yang tadi Bapak jelaskan Dari penusip itu tadi Tidak berasal dari Untuk pencucian uang Yang keelapan Surat pernyataan Tidak merangkap jabatan Melibih ketentuan Bagi anggota komisaris Sembilan Surat pernyataan Tidak merangkap jabatan Bagi anggota direksi Yang kesepuluh Surat pernyataan Dari anggota komisaris Dan direksi Bahwa yang bersakutan Tidak memiliki hubungan Kekeluargaan Jadi betul-betul individual Tetapi ketika digabung Dia menjadi suatu Badan usaha Yang disebut dengan bank Yang kesempatan Surat pernyataan Dari anggota direksi Bahwa yang bersakutan Baik secara mandiri Ataupun bersama Tidak memiliki saham Melibih 20% Dari jumlah modalisator Pada suatu perusahaan Yang lain Nah jelas Inilah surat izin Dari Pernyataan-pernyataan Yang harus dibuat Dalam melengkapi Dari untuk melengkapi Surat izin usaha Yang untuk pendirian banknya Ya Lanjut Nah Persetujuan atau penolakan Ijun usaha itu Diberikan selama-lamanya 60 hari Ya 60 hari Yang setelah berkas itu Disampaikan ke PDBI BI harus menganalisisnya Seperti yang Bapak jelaskan Yang tadi Ya Yang kedua Bank yang telah mendapatkan izin usaha Dari direksi BI Wajib melaksanakan Kegiatan selama-lamanya 60 hari Terhitung sejak tanggal Ijin usaha dikeluarkan Jadi kalau Prinsipnya sudah oke Ijin usaha sudah oke Dan Sudah dilaksanakan Prinsipnya Proyeksinya sudah jelas Ya Paling selama-lamanya Usaha itu harus dijalankan Ya 60 hari terhitung Sejak tanggal itu Ijin usaha itu dikeluarkan Terus Laporan kegiatan usaha Wajib disampaikan oleh Direksi bank kepada BI Jadi apapun Ya Kegiatan bank umum itu Komponsional itu Syariah itu Atau BPR Harus dilaporkan Kegiatannya Kepada BI Selama-lamanya 10 hari sejak tanggal Dibulainya kegiatan operasional Itu harus Karena bank itulah yang mengontor Bagaimana Makaikan SM Maju atau mundurnya Bank itu sendiri Ya Selanjutnya Nah Ini adalah Dewan Komisaris dan Direksi Jadi perseratan umum Menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang pertama Tidak termasuk Terhitam BI Jelas Kalau dia memang Orang yang Sudah ada Mekanisme dalam penipuan Atau apa Itu Tidak di Tidak dalam Apa namanya Tidak dalam Sangsi pidana Atau hukum Atau Yang berkecimpung Dengan Diskriminasi Diskriminal Kriminal Atau sebagainya Yang kedua Memiliki kemampuan Melaksanakan tugas Itu memiliki integritas Akhlak dan moral Komitmen Disiplin Dan layak Dan wajar Yang kedua Sarat untuk menjadi Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang sebagian Sahamnya dimiliki Asing Boleh menempatkan Orang negara asing Sebagai anggota Komisaris dan Anggota Direksi Boleh Untuk dalam Pengembangan Untuk memajukan Bank itu sendiri Boleh Jumlah anggota Komisaris Sekurang-kurangnya Dua orang Komisaris Dua orang Sekurang-kurangnya Dua orang Dan wajib memiliki Pengetahuan Atau pengalaman Di bidang perbankan Jadi jelas ya Kalau anggota Komisaris Kalau tidak mengerti Bank Gawat itu Jadi kalau kita Ingin membangun Usaha kita Berikanlah kepada Orang yang betul-betul Kompeten di bidang itu Ya Pada porsinya Masing-masing Lanjut Dan anggota Dewan Komisaris Hanya dapat Merangkap Japatan Satu Sebagai anggota Komisaris Sebanyak-banyaknya Satu bank Satu bank lain Atau BPR Yang kedua Sebagai anggota Dewan Komisaris Direksi atau Eksekutif Sebanyaknya Dua perusahaan Ya Dan mayoritas Anggota Komisaris Dilarang Memiliki Hubungan keluarga Supaya Tidak ada Ketergaitan Apalagi Namanya Pekerutan Pegawai Atau sebagainya Direksi bank Minimal Berjumlah Tiga orang Dan memiliki Pengalaman Operasional bank Minimal lima tahun Jadi nanti Kalau umpamanya Dia menjadi Manajer Dia harus Ada pengalamannya Minimal Selama lima tahun Di dalam Bentuk Pengetahuan Di perbankan Ya Terseterusnya Anggota Direksi Dilarang Rangkap Jabatan Ada manager Dia langsung Telernya Atau customer Atau dia Komisaris Menjadi Ini Dan Itu Tidak Boleh Dia harus Ada pada Proksinya Anggota Direksi Dilarang Memiliki Hubungan Kekluargaan Seperti Saya Bilang Tadi Itu Tidak Boleh Karena Dia Adalah Independen Bebas Jadi Memang Orang Orang Yang Berpengetahuan Terhadap Bank Itu Yang Harus Diberikan Di Kegiatan Usaha Di Bank Itu Supaya Usaha Bank Itu Tetap Jalan Sesuai Dengan Apa Yang Diproyeksikan Dari Mulai Dari Prinsip Sampai Ijin Usahanya Sampai Bank Itu Terbangun Selanjutnya Yang Yang Terakhir Anggota Direksi Juga Dilarang Memiliki Saham Lebih 20% Seterusnya Direksi Bank Dilarang Memberikan Tugas Kepada Pihak Lain Yang Mengakibatkan Pengalian Tugas Dan WN Jadi Itu Sudah Ada Mekanismenya Setiap Ada Tugas Atau Pengalian Tugas Sudah Ada Jalurnya Masing Supaya Tidak Ada Kesalahan Dalam Melibatkan Tugas Di Dalam Perbankan Itu Jalan Anggota Direksi Harus Mendapat Persetujuan BI Jadi Pertama Permohonan Diajukan KBI Yang Kedua BI Melakukan Proses Selama Maksimal 15 Hari Meliputi Kelengkapan Dan Kepada Rokumen Yang Kedua Wawancara Terhadap Calon Dan Yang Terakhir Laporan Pengangkatan Disampaikan Kepada BI Maksimal 10 Hari Setelah Pengangkatan Disahkan Di RUPS Jadi Itulah Semua Seluruh Mekanisme Bagaimana Yang Harus Kita Buat Dalam Melengkapi Prinsip Dan Prosedur Serta Ijin Usaha Bank Dalam Pendirian Bank Itu Sendiri Jadi Dalam Pendirian Bank Itu Sangat Sulit Dan Bukan Main Main Jadi Kalau Kita Sebagai Masyarakat Yang Mempunyai Modal Besar Yang Ingin Mendirikan Sebuah Bank Jadi Kita Harus Memikirkan Proyeksinya Bagaimana Perserahatan Yang Harus Kita Lengkapi Supaya Kita Menjalankan Usaha Bank Tetap Berjalan Dan Bisa Diberikan Kepercayaan Kepada Masyarakat Dalam Mekanisme Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Bank Itu Jadi Mungkin Itu Saja Yang Dapat Bapak Sampaikan Mengenai Tentang Posedur Pendirian Bank Itu Sendiri Atau Ada Kalimat Atau Pertanyaan Bapak Yang Kurang Jelas Bapak Minta Maaf Mungkin Bapak Anak Kami Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Nanti Bapak Akan Jawab Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Mungkin Itu Saja Yang Dapat Bapak Sampaikan Kurang Dan Janggal Bapak Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh